Intro Ya ampun Mita Kamu itu Ibu bilang jangan pake baju hijau kalo ke pantai Kamu ini keras kepala banget sih Aduh Bu, ini kan cuma buat foto pre-wedding aja Ya gak bisa kalo ke pantai itu gak boleh pake baju hijau Bu, Ibu masih aja percaya sama hal kayak gitu Mita, jangan ngelawan kalo Ibu bilang Kamu itu bisa kena bala kalo pake baju hijau ke pantai Kamu bisa kena musibah dari ratu penjaga pantai Ngerti gak sih? Udah nih Bu, aku gak percaya sama hal-hal mitos kayak gitu Udah deh kamu cepetan ganti baju sana, ganti baju Ih Ibu apaan sih? Ya kamu harus dengernya paketnya Ibu, kamu mau kena masalah Udah ganti baju sana Bu, 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 bu Udah ya Bu ya, cukup ya Bu ya Aku gak percaya sama hal-hal mitos kayak gitu Mau aku pake baju merah kayak kuning kayak aku gak percaya Mita 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 Ayo jalan Mita, tunggu aja Jangan pergi dulu Tunggu Eh, padi, padi, tunggu, tunggu Jangan pergi Ada apaan sih Bu? Mita Masa Ibu larang aku pake baju hijau ke pantai? Katanya Pak Mali Kamu ketawa sih Bu, hari gini masih aja percaya sama mitos Kamu gak percaya juga? Itu cuma mitos Lagian apa sih hubungannya pake baju hijau sama ke pantai? Eh, kalo kamu gak anulut, kalo kamu tetep jalan nanti kamu saya pecat ya jadi supir Mau? Bu Yang gaji bandi itu Bapak, bukan Ibu Ayo jalan Aaaaah Sini Hah Apa-apa sih ini Bapak Udah udah gak usah dengerin Lebih baik kalian harus pergi sekarang Ya, biar pulangnya gak kemalaman Cepet Baik, Pak Eh, cepet, cepet Mita, kamu jangan pergi Bu, bu, bu Boleh pake baju hijau ke pantai Udah, Bu Aduh Lama Bapak gimana sih bukannya ditahan malah disuruh pergi Bu Jangan percaya sama mitos Itu gak bener Kok tiba-tiba ada angin sih? Siapa itu? Eh, Mita Kamu kenapa Mita? Kamu kayaknya lagi cari sesuatu Hah? Aku tadi liat Sosok putri Seperti putri Kraton 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 Itu dia Aku liat Kok ada siapa mas? Itu tuh Mas Mas Kita cari tempat lain aja mas Udah, ayo Ayo mas Ayo Sekarang berhadapan ya mas? Iya Habis mas Habis Saya liat Ada cewek berdiri antara mas sama mbak Wah lo jangan bercanda dong Beneran saya gak bohong mas Mas Ya udah Kamu beresin aja pelengkapan kamu Besok Kita baru cari tempat lain Ya? Oke mas 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 Ada apa mitos? Itu Itu tulisan Mas Kayaknya kita harus cepet-cepet pulang deh Kayaknya dia gak beres disini Iya Kamu guna Bandi Bandi Ya ada apa pak? Cepet kamu reka semuanya Kita balik ya? Iya Ayo Ya pak Ban mobilnya bocor Ganti aja bannya ya Ya pak Ban serapnya gak ada Yaudah Kalau gitu saya naik mobil fotografer aja ya Kamu urus mobilnya Iya iya pak Ayo saya Udah lah mit ya Kali aja Orang itu cuma iseng aja Kamu tenang aja ya Tapi mas Kalau misalnya itu orang cuma iseng Kenapa harus ada penampakan Seperti putri keraton gitu Iya mbak Tadi saya juga lihat soalnya Serem banget deh Kayaknya tempat itu Eh Engker Apa jangan-jangan Engker kita pakai baju hijau? Lapa bro Mas Di belakang ada cewek duduk Bro Cepet jalan cepet Iya mas Gak nyangka ya pak Aldi udah ninggalin kita Mas Iya Mas gak meninggalin aku Sabar lah sabar Aku mau nikahmu Mita Istifar Ikhlaskan ya Ikhlaskan ya Aku mencimbo wangi pak Bu kembang melati Aku merasakan benar Kehadiran makhluk lain di tempat ini pak Hei Tunggu Tunggu Siapa kamu? Aku tahu Kamu dari dunia lain Mau apa kamu kesini? Eh Cepet Eh Itu anak kenapa ya? Tahu Kayak berbicara sama Seorang Iya Tapi kan disitu jelas-jelas gak ada siapa siapa Iya kan? Iya iya Aku merasakan Ada orang yang tidak baik dalam diri kamu Tinggalkan tempat ini Saya Rekyoshi Pergilah Ini bukan tempat kamu Pak Pak Minta tolong orang Untuk baca doa yang sekeras-kerasnya pak Ya Rai Mau apa kamu? Siapa kamu? Ada apa pak? Tolong bantu doa pak Oh Alhamdulillah Bismillah Allah Tunggu 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 Bagaimana kamu? Aku mau tanya sama kamu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah almarhum sepupu aku? Di mana dia? Aneh. Seorang putri cantik ada di rumah almarhum Aldi. Ada apa sebenarnya? Ini semua gara-gara kamu, Mita. Dia ini nih, Pak, penyebab musibah ini. Kalau aja kamu dengar paketnya ibu Pak Mali paket baju hijau ke pantai, pasti kan gak akan kayak gini jadinya. Bu, gak baik nangkuatin musibah dengan Pak Mali. Ini nama sudah takdir. Gak usah diungkit lagi. Tadi ibu dengar dari salah satu pelayatnya Aldi bilang katanya tiba-tiba di rumahnya itu kedatangan putri keraton. Itu pasti putri pantai. Putri penjaga pantai, Pak. Dan kata orang banyak, putri pantai itu akan mendatangi orang yang pakai baju hijau ke pantai, Pak. Jadi kita akan kena musibah. Pak! Ibu cium bomlah hati! Aku kok gak cium apa-apa? Kamu pasti cium. Ibu cium, Pak! Ini bau melati, Pak. Kalau kata orang, kalau bau melati ini tanda-tanda kedatangan ratu penjaga pantai. Ah, kamu ini tanda-tanda aja. Udah jangan percaya begituan. Kalau kamu semakin percaya, kamu nanti dibuat takut. Eh, Bapak! Ini bau melatihnya. Udah sangat dekat. Udah cepetan perisahan rumahnya. Jangan-jangan dia udah di sekitar rumah kita. Eh, Andi. Kapa yang sih kamu malam-malam berkeliaran di rumah? Tadi aku dengar ada suara yang jalan, Bu. Makanya saya keluar. Beneran. Kamu dengar suara orang jalan. Bener, Pak. Aku dengar, Pak. Aku kan tinggal di belakang. Itu kan? Itu pasti. Pasti terlalu penjaga pantai itu. Iya kan? Kamu liat apa sih tadi? Udah, udah, udah. Gak ada apa-apa kok. Jangan dipikirinlah. Aduh, masuk. Ya Allah, gak apa-apa. Padi, kamu liatlah ini atas sesuatu gak sih? Pak, Bapak. Mita. Aku turut berduka cita ya. Pak. Pak. Ibu ngerasa kita sudah di teror nih, Pak. Sama ratu penjaga pantai, Pak. Ini gara-gara Mita sih. Gak dengar apa kata Ibu. Udah, Bu. Udah. Udah gimana sih? Bapak tuh ngerasa gimana sih, Pak? Ini masalah. Gak selesai sampai di sini, Pak. Kita pasti di teror terus sama ratu penjaga pantai ini. Terus, Pak. Ibu ngerasa orang pintar aja. Udah, Bu. Udah, Bu. Buat apa coba, Bu? Iya, Bu. Itu namanya musrik. Kita mesti percaya sama Allah. Jadi, kalian kenapa sih berdua? Bapak ini gak peduli apa sama keselamatan keluarga? Udah deh, pasti-pasti aja. Gak tau gak sih, kalo orang pintar itu udah pasti selesai masalahnya cepet. Pasti. Tidak ada Allah alhamdulillah. Ibu. Ibu. Lalu, Pak. Bener, Pak. Bener, Pak. Bener apa kata Ibu? Ini pasti teror, Pak. Teror dari ratu penjaga pantai, Pak. Ibu takut, Pak. Siapa ya perempuan tadi? Apa jangan-jangan dia ada hubungannya dengan kematian Aldi? Gawat, perempuan itu mengincar seseorang. Terima kasih telah menonton Kamu taburkan kembang ini di sekitar rumah Terima kasih, Ki Kenapa wajahnya jadi mirip? Ibunya Mita Apabungannya Ibu Dewi sama sosok putri pantai itu Siapa kamu? Ini yang kembang melatih Aku harus cepatnya cari tau masalah ini Aku harus ke rumah Bu Dewi sekarang Permisi Selamat malam Aku Roy Aku sepupunya Aldi Aku merasa ada yang janggal dengan kematiannya Aldi Tadi waktu aku melayat almarhumnya Aldi Aku lihat sosok putri seperti putri keraton Dan aku penasaran siapa sosok putri itu Roy Sebenarnya sebelum keselakaan aku dan Mas Bandi Memang melihat sosok perempuan putri keraton itu Dan gara-gara menghindari putri keraton itu Kami keselakaan Aku udah merasa Pasti putri itu ada hubungannya dengan kematiannya Aldi Mita Siapa dia? Ini Bu Ini Roy Katanya dia juga melihat sosok putri keraton itu Saya mau tanya sama kamu Apa bener yang dibilang warga kamu melihat sesuatu di rumahnya Aldi? Iya Aku bisa lihat Aku lihat ada sosok putri seperti putri keraton Sangat cantik Itu pasti bener Ratu penjaga pantai Untung aja saya udah ke orang pinter Saya gak mau Ratu penjaga pantai itu mengganggu keluarga saya Bandi Cepet deh Kamu taburin bunga ini di rumah kita Jangan ditaburin Itu malah mengundang makhluk itu datang Makhluk itu menganggap Kalian melawat keinginannya Tau kamu Udah Jangan sok tau Lebih baik sekarang mau pergi Tolong Tuan Putri Lepaskan saya Tuan Putri Kamu harus meninggal dengan aku Aku gak mau Lepaskan aku Tuan Putri Kamu harus meninggal dengan aku Aku tidak mau Tolong Tuan Putri Tuan Putri Tuan Putri Tuan Putri Tuan Putri Tuan Putri Ini aku cuma dikasih kelebihan untuk melihat apa yang tak kasar mata Urusan hidup dan mati itu di tangan Tuan Aku cuma bisa kasih tau Agar dia bisa berhati-hati Kalo gitu Ayo kita ke rumah Mas Bandi Rumahnya di belakang Aku mau kasih tau Mas Bandi Kalo Mas Bandi dalam bahaya Mas Bandi harus hati-hati Karena sosok Putri Pantai itu Akan datang menemui Mas Bandi Aku akan cari tau Apa yang sebenarnya terjadi Aku mau melati Ibu Mita Sebelitnya kamu cepat pulang Takut ibu kamu kenapa-kenapa Cik Ayolah Siapa itu? Ya Allah Aku nyalain Nyalain sendiri Ya Allah Aku belum nyalain sendiri Amri Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dewi? Ibu! Apa? Ada apa, Bu? Tolong, Pak. Bapak tadi ada putera penjaga pantai, Pak. Mana? Tadi di sana, Pak. Barusan, Pak. Tidak ada, Pak. Apa? Benar, Pak. Ibu lihat, Pak. Benar, Bu. Aku tidak bohong. Boleh, Bu. Tenang, Bu. Tenang. Istighfar. Pak! 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 Pak. Pak! Pak! Pak. Buka, Pak! Pak. Pak! Tolong! 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 Bidak! Tolong! Tolonglah, Bapak! 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 Apa yang jadi, Ibu? Bapak di dalam! Tolonglah! Cepetlah! Berhenti! Tolong jangan laku patah! Saya Rekyoshi! Tolong jangan laku kami! Kami tidak akan mengganggu kamu! Kembalilah ke alammu! Bapak! 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 Bismillahirrahmanirrahim! Kamu yang berasa ada duniamu! Kembalilah ke duniamu! Mita! Aku merasa penasaran dengan sosok yang tadi itu! Aku merasa dia akan kembali lagi ke sini! Dan dia akan mengancam nyawa kita semua! Mita! Jaga diri kamu baik-baik! Ya! Ingatkan orang tua kamu untuk dekatkan diri sama Tuhan! Makasih, Roy! Ya! 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 Rai? Lupa. Kenapa Rai? Kenapa Rai? Kamu kenapa bisa kayak gini? Putri keraton itu mau menjelakai aku. Mithat! Awas Mithat! Rai? Rai? Rai bangun Rai! Rai bangun Rai! Rai! Rai bangun Rai! Rai bangun Rai! Iya. Roy, kamu gak apa-apa kan? Om, ini semua gara-gara Mita. Maafin aku ya, Roy. Kamu gak salah, Mita. Justru kamu korban. Ada yang mau mencelakai kamu. Mita jadi bingung. Harus gimana? Silahkan Bapak Ibu keluar dulu. Jangan ganggu saya! Jangan ganggu saya! Keluar kamu! Mereka mau apa? Tadi ya. Aduh, Putri Kelaton mau membunuh saya. Bos belum tanda tangan kontrak nih. Bos lagi meeting penting di luar kantor. Gimana dong deh? Pake Jin online aja. Tintin, bak kita ya. Jin, cariin bos! Penting! Oke. Enyak bos. Yang penting, enyak. Mita. Ini bunga dari orang pintar. Kamu taburkan di sekiling rumah ini. Buat tolak barang. Kamu masih gak percaya soal mitos itu. Sepertinya aku lihat sendiri. Sosok Putri Kelaton itu. Sepertinya ini memang salahku. Ya udah. Yang penting sekarang kamu udah tau. Kalau itu bukan sekedar mitos. Gini. Jangan lupa kamu tambahin di sekil lagi. Bersambung. Kau! Kau jadi merinding ya. Kau jadi merinding ya? Terima kasih telah menonton 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 Mita Terima kasih telah menonton 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 Kenapa? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi Mita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Syuker menonton Bagaimana menonton Sebaiknya Mita Lepas menonton Terima kasih telah menonton Bawa dia Jangan menonton Terima kasih telah menonton Aku akan menonton Aku cuma mau menonton Tiba menonton Tiba-tiba Terima kasih telah menonton Tiba-tiba